Sebuah kapal porang Amerika Serikat yang berpatronoli di Laut Merah mencegat beberapa drone penyerang yang diluncurkan dari daerah yang dikuasai Houthi di Yaman pada Kamis 23 November 2023. Insiden itu terjadi hanya beberapa jam setelah sebuah rudal jelajah yang ditembakkan oleh Houthi dicegat oleh Angkatan Udara Israel di dekat Ailat. Kelompok Houthi telah menyatakan diri sebagai bagian dari poros perlawanan sekutu dan proksi Iran yang membalas perang Israel dengan Hamas. Konflik tersebut telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya konflik yang lebih luas di Timur Tengah, di mana perbatasan antara Lebanon dan Israel juga mengalami baku tembak hampir setiap hari. Houthi di Yaman telah meluncurkan serangkaian drone dan rudal ke Israel sejak dimulanya perang Israel Hamas pada 7 Oktober. Pada hari Rabu 22 November, Israel mengatakan mereka telah menjegat sebuah rudal jelajah yang menuju ke selatan negara itu. Sementara sehari setelahnya kapal Amerika Serikat menembak jatuh beberapa drone penyerang yang diluncurkan oleh milisi Houthi yang didukung Iran di Laut Merah. Kabar ini disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat dalam akun X-nya. Tak ada kerusakan atau cedera yang dilaporkan akibat serangan itu. Ini adalah kedua kalinya dalam hitungan hari kapal perusak menembak jatuh drone Houthi.